Intro Bertempat di ruang pola kantor Bupati Batanghari pada selasa 2 November 2021, pemerintah Batanghari kembali mendapatkan sebuah prestasi dalam tatanan seluruh pemerintahan. Prestasi tersebut dibuktikan dengan meraihnya piagam penghargaan opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 6 kali. Piagam WTP tersebut diberikan oleh Direktora Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi. Turut hadir dalam acara tersebut, Kanwil Direktoral Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif, Sekda Batanghari Muhammad Azan, dan para Kepala OPD Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dalam pidatonya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh OPD yang sudah bekerja sama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tangguh. Bupati juga menyebutkan bahwa laporan keuangan yang telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia dan sudah dilakukan audit dan hari ini dalam kegiatan rakernas akutansi dan pelaporan yang menerima piagam opini tanpa pengecualian, Batanghari sudah menerima sebanyak 6 kali dalam pemberian penghargaan tersebut. Selain itu, pemerintah Batanghari juga akan melakukan evaluasi terhadap temuan-temuan yang sudah dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan akan segera diperbaiki dan dilakukan evaluasi menyeluruh. Badan Pemeriksa Keuangan atau pendapatan yang pasti tidak terrealisasi. Pada saat APBD terupar, mulai ada di reputasi itu dua, kita melakukan kemuliaan APBD dan selanjutnya di tapendi, APBD terupar dan selesai, evaluasi kognisi yang seharusnya 15 kali maksimal, eh lebih dari 10 bulan. Sehingga Bapak akan melihat bahwa realisasinya sedikit tampak di situ.